Kita bergeser ke Klaten Saudara, seorang petani milenial di Desa Sidowayah, Kejamatan Polan Harjo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, berhasil membudidayakan algai di air tawar. Ban baku dari serbuk algai ini sudah dipesan Amerika untuk makanan tentara dan juga astronot. Rangga Warsita Aji Pemuda asal Desa Sidowayah, Klaten ini bisa dibilang sebagai petani milenial yang sukses. Pemuda 31 tahun ini, sejak tahun 2017 sudah mengembangkan budidaya algi atau ganggang di dalam air tawar. Kebanyakan budidaya ganggang dilakukan di air payau atau air laut, namun dengan teknologi tepat guna, Rangga berhasil membudidayakan algi dengan menggunakan air tawar. Dalam sebulan, PT Algi Park Mandir Indonesia ini bisa menghasilkan serbuk alga sebanyak 4 ton. Serbuk algi ini bisa menghasilkan 6 macam produk, yaitu spirulina gold hijau, spirulina biru, serum kecantikan, sabun kecantikan, mie instan, dan kloten atau klorofil klaten. Ban baku serbuk algi ini banyak dipesan dari luar Jawa dan juga luar negeri. Pihak pengorder kebanyakan adalah pabrik herbal dan makanan yang menggunakan bahan baku ini untuk memberi warna alami yang sehat. Tak hanya itu, bahkan negara Amerika Serikat juga membeli serbuk algi sebagai bahan superfood yang digunakan sebagai makanan tentara yang sedang bertugas dan juga astronot. Yang kita jual ke customer kita yang ke luar negeri itu yang dalam bentuk serbuk seperti ini. Nah itu nanti di sana baru nanti mereka masuk proses, kalau di sana biasanya dalam bentuk tablet. Kalau di luar negeri itu biasanya dalam bentuk tablet. Jadi nanti di-fresing, tapi nanti ada tambahan lagi. Sama mereka itu dikasih tambahan lagi supaya melengkapi kebutuhan baik dari tentara yang biasa konsumsi ataupun astronot yang biasa konsumsi. Sementara itu, Kepala Desa Sidowayah mengaku mendapat manfaat dan telah mengajak rangga untuk bekerjasama. Pia Desa memberi fasilitas dengan menyediakan lahan untuk bodi daya agar bisa menularkan ilmunya untuk petani milenial lain. Ini sangat bermanfaat sekali bagi desa, terutama dari sisi pendapatan PAD Desa. Itu sangat luar biasa. Jadi kalau kita bandingkan dengan hasil pertanian, kalau arti pasir pertanian itu 1 hektare itu mendapatkan sekitar paling 6 ton dengan harga yang sudah bisa kita hitung. Tetapi ini cukup 200 meter, itu dapatnya rupiah sangat luar biasa bagi alga itu sendiri dan nanti PAD Desa akan juga masuk lebih banyak. Budidaya algi di desa Sidowayah ini dikelola oleh para anak muda. Bahkan ada di antara mereka lulusan dari Belanda dan Cina. Pemerintah Desa sangat mendorong para anak muda ini agar menjadi petani yang handal dan berprestasi di gancah internasional.